selamat datang marah pecinta game rpg dimana penyelesaian kembali di private server opm teman-teman Oke jadi di video kali ini akhirnya ya aku punya diamond sebanyak 80.000 lebih guys ya lebih tepatnya 83.838 diamond Oke kita belanja-belanja kali ini kita langsung aja masuk ke shop teman-teman Oke kita pencet yang mana ya kemarin aku lupa guys ini oke ini nah ini teman-teman aku pengennya itu guys ya beli nyamuk V2 karena aku kemarin gaca-gaca tuh ampas ya teman-teman jadi disini ada teori baru ya untuk game ini itu kalau kalian udah main lama dan udah dapet SSR semakin banyak SSR yang kalian dapatkan semakin banyak limited yang kalian dapatkan itu kalian akan semakin ampas di gacanya temen-temen kalau bisa saranku kalau di awal-awal itu nggak dapet nyamuk atau siapa ya yang kita sumaki lah ya kalau gak kok kornya si goyor-goyor kalian re-roll aja teman-teman teman-teman ya itu saranku tentu tapi kalau kalian mau lanjut ya kalian kumpulin DM ngegrinding lagi kumpulin DM perhari ya kan perhari kalian bisa dapet lima ribuan DM lebih kalau kalian niat mungkin ya Nah ini waktunya guys ya aku bingung nih bingung nih diantara beli nyamuk atau atau kita beli tatsumaki dan goyor-goyor ya karena aku kekurangan yang namanya itu ya apa namanya core kesya jujur core ini enggak ada core bomb disini bangke juga nih Nah sedangkan core bomb itu menurutku yang paling bagus untuk peta sekarang guys karena bisa ngasih silt atau tenacity temen-temen disini enggak ada temen-temen Oke kita coba beli aja tatsumaki kalau gak salah ya tatsumaki dan goyor-goyor ya karena aku kurang dua itu temen-temen ya semoga aja sih enggak enggak apa ya enggak salah beli temen-temen untuk apa namanya nyamuk ini aku pengen nyamuk cuy cuman apa ya cuy ini kayaknya goyor-goyor dengan goyor-goyor dan nyamuk enggak ada bengpu ini harusnya pakai nyamuk ini udah OP pakai banget tuh guys ya Apakah aku mau beli nyamuk ahjir di lima guys jadi lima coba kalian komen di kolom komentar apakah yang akan yang worth it dibeli gitu apakah nyamuk atau tatsumaki dan goyor-goyor sedangkan kalau nyamuk satu biji doang itu membutuhkan 80.000 diamen guys ya kalau tatsumaki dan goyor-goyor itu cuman 40.000 makanya aku bisa beli dua tatsumaki dan goyor-goyor kalau nyamuk cuman dapet satu doang ini diamen aku terbatas guys anjir masih bingung ini apa yang ku bentar guys aku beri aku waktu mikir 5 detik oke sudah aku putuskan ya Oke jadi sini aku akan mengambil si nyamuk udah amatlah tatsumaki goyor-goyor bah nanti dulu ya kita akan beli nyamuk kita langsung aja beli gasih nyamuknya BUM nyamuk kesehat kita dapat nyamuk V2 yakin anjir kita langsung aja views temen-temen di sini kita langsung aja SSU kok ada sasar pesui what Oke apa ini enggak tahu cuy namanya kita langsung aja sugi waka waktu Hai uh GG gaming badi teman-teman kita dapat nyamuk ya kita langsung aja buat temen-temen ya Waduh apalagi nih tutorial belum kelar-kelar juga sih if you moments later Oke teman-teman kita langsung aja udah pakai nyamuk ini menggantikan siapa ya menggantikan sini pacin manda ya kita bergantikan berjama ada masukin si nyamuk bodo amat lah ini aku masih level belasan cuy anjir belum masuk ke eh 20-an ya cuman untuk hero-hirunya masih di level 12-an gitu teman-teman ya Wah ini kok koletnya lama sama bener anjir Oke terapakah aku bisa gaca guys apa ini jalannya lambat-bener sih kampet ini kita coba kasih aku pengen gaca cuy kita beli tiga tiket kun tiket oran kita gaca-gaca kita bukannya mau gaca dulu sebelum kita masuk anjir toksik cuy kalau kita juga temen multi sekali langsung ini ini kalau dapet SSR ya apalagi dapetnya nyamuk lagi bangke juga nih tapi nggak mungkin sih ini harus nyampas nih ini harus nyampas ya kan Denos biasa ya kan JLV 04 SSR anjir enggak dapet SSR teman-teman Oke lah kita langsung aja masuk ke arena teman-teman di sini aku belum main nih sama kali mas gridnya cuy karena untuk tidak di awalnya udah ampas gitu kita coba masukin nyamuk gantiin sipasin main corenya ini aku masih pakai cil emperor ya karena kemarin baru dapetnya cil emperor begitu kita serang yang mana ini cpku masih rendah banget coy Aduh sedangkan lawan ini anjir siapa nih level 30-an lu gila lu anjir masih tinggi-tinggi batu kita coba attack yang di belakangnya kita aja kita coba lihatnya Apakah sih nyamuknya ini dmx-nya berapa sini kita coba lihat ya Oh dia pakai oram waca trot nggak meninggal sih goyur-goyur oke dia pakai goyur-goyur bisa Oke langsung di polo Oh basic attack cuy sorry kok follow up sih follow up kan kalau follow up dari ronde pertama itu artinya udah kipsek ya bintang lima sorry kisah sorry sorry salah Oke langsung di ultimate sama si goyur-goyur cerot wuh langsung sekarat cuy dipukul boss langsung di boom ratak wajir rata bos nyamuk langsung meninggoy anjir nyamuk langsung meninggoy guys ya oke di ultimate sama si Garo boom oke mantap mati satu segar gorma Oh mati mati ya segar mati ya garo bisa anil tinggal suruh surah nggak tahu suruh suruh ya hijau ternyata Oke tebak lagi sama spiral kanan bang genos sr-puma tiga yuk garonya mati cuy ditem tendang boros kampret kampret mati kalah C sama BP 9ribuan ya BP 14.000 kalah sama BP 9.000 pemalukan anjir kita coba lagi temennya kita coba rei lagi kita coba apa namanya refresh lagi refresh karena ini BP yang untuk di sebelah kiri itu udah pasti op-op semua kita coba yah yahoo 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 oke dia bawa formasi ini ada fire fashion man v2 ada genos v2 sama Phoenix man temen-temen kita lihat apakah disini kita bisa menangkan pertandingan ini teman-teman kita coba lihat oh disitu fashion man v2 langsung sekarat guys ya kita langsung aja tembakan sepeda kan BAM rata kah Oh enggak rata juga yang bisa menang menang nih kayaknya kayak bisa menang nih karena dia fashion mannya letoi banget anjir letoi banget ya Hai auram wajib mamam tuh ya meninggoy oke Garo ulti di beberapa pem 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 mamam nggak meninggal tapi cuy oke langsung di basic attack matikan hellfire cocok mati juga genos tinggal sih oke di pukul sekali ya meninggoy langsung oke menang ya karena BP nya beda setengah IPN beda setengah dp beda setengah cuy kita coba lagi ada megas 21.000 kita coba aja remegas ya dia punya 21.000 cuy kita 14.000 doang nih kayaknya harus reroll sih cuy asli harus reroll cuy orang baca BAM mamam wah dia ada bufferspeed pakai itu ya cucu uu mantap ini kalau si flash-flash karok Hai kalau udah ultra ultimate Apakah dia nyerangnya semua apa depan doang yang enggak tahu sih stokus semua kayaknya itu enggak tahu sih aku belum main lagi di eranya flash-flash comebacknya pas di eranya bom aku anjir trot mamam emang enggak meninggoy cuy cigarro keras juga ya terlangsung aja disini dia kenapa harusnya yang speed pertama si amai Mas dong mahasiswa yang pertama si siapa tadi plus oke mantap gaming juga badi kita Oh kalah nih coy ini mah udah pasti kalah guys ya ini mah udah pasti kalah di ulti lagi sama flash siap puf meninggal cuy begitu mudahnya ya BP tuh eh berarti selisihnya 7.000 ya kita bisa kalah terancur kayaknya harus di reroll ini memang bener-bener harus di reroll kisah review moments later Oke teman-teman mungkin segitu aja video kali ini itu dia aku tadi setelah membeli nyamuk dan kemungkinan besar sih akan kurerol ya kalau nggak salah sih bakal kurerol lagi cuman nggak tahu nanti aku pokoknya kalau aku reroll itu target utamaku ya tetap si nyamuk teman-teman ya oleh mungkin sekitar video ini teman-teman buat yang mau main kalian bisa cek link deskripsi udah aku kasih linknya kalian tinggal download buat teman-teman dia bang yang belum bisa buat akun dan klaim hadiahnya kalian bisa cek video ke sebelumnya oke terima kasih buat nonton selanjutnya dan terima kasih selamat menikmati